Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan pemirsa CSM TV Yang dirahmati Allah SWT Dimanapun Anda berada Tema kultum Ramadan hari ini adalah Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa Mari kita renungkan betapa nikmatnya Orang yang sedang berbuka puasa Apakah kalian pernah merasakan kenikmatan tersebut Seharian kita menahan lapar dan haus nikmatnya Begitu tiba saatnya berbuka puasa Alhamdulillah lapar dan haus pun terobati Apa yang kita harus rasakan pada saat kita Menjalankan ibadah puasa Puasa harus menahan makan dan minum Banyak orang di sekeliling kita berpuasa Mereka beramai-ramai sahur di waktu pajar tiba Lantas menahan lapar dan haus di siang harinya Seharian mereka tidak makan dan minum Begitu mendengar maghrib Dikumandangkan tuntas sudah puasa pun pada hari itu Semudah itukah kita melaksanakan ibadah puasa Ternyata selain menahan makan dan minum Kita juga menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa Lebih jauh lagi harus meninggalkan perkara-perkara Yang dapat merugikan orang seperti Mencuri korupsi dan mengambil hak orang lain Puasa adalah momen yang paling tepat Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Apalagi puasa di bulan Ramadan Setiap pahala dilipat gandakan seribu kali lipat Apakah kita tidak rugi jika tidak berpuasa Bekerja pun bernilai ibadah Manakala diniatkan dengan benar dan ikhlas Seperti para petani yang mengayunkan Cangkulnya di saat berpuasa Lebih baik puasanya daripada Yang hanya tidur dari petang sampai pagi Jadi dengan melaksanakan ibadah puasa Dapat memberi kesempatan kepada diri kita Untuk menambah amal ibadah Juga dapat memohon ampun atas dosa Dosa yang telah kita perbuat selama ini Baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Puasa merupakan rukun Islam yang keempat Puasa berasal dari kata saum Yang artinya menahan diri dari segala sesuatu Seperti menahan makan dan minum Hawa nafsu dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat Sedangkan menurut istilah Puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan Mulai dari terbit pajar sampai terbenamnya matahari Dengan niat beberapa syarat tertentu Sesuai dengan firman Allah SWT Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Setiap orang yang percaya kepada Allah SWT Diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan Sebagaimana firman Allah Nah dari ayat tersebut sudah jelas Bahwa puasa itu diwajibkan bagi Orang yang beriman dengan tujuan Menjadi orang yang bertakwa Marhaban ya Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih